Ketemu lagi dengan saya, Eferensia. Selamat sore. Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang etiologi atau penyebab hipertensi. Etiologi hipertensi. Korfin pada tahun 2000 menjelaskan bahwa hipertensi bergantung pada denyut jantung, volume sekuncup, dan total peripheral resistensis atro TPR. Oleh karena itu, peningkatan salah satu variabel tersebut yang tidak dikompensasi dapat menyebabkan hipertensi. Peningkatan kecepatan denyut jantung. Peningkatan kecepatan jantung dapat terjadi akibat rangsangan, abnormal saraf, dan hormon pada nodus SA. Peningkatan kecepatan jantung yang berlangsung kronik sering menyertai keadaan hipotiroidism. Namun peningkatan denyut nadi biasanya dikompensasi oleh penurunan volume sekuncup dan TPR, sehingga tidak menimbulkan hipertensi. Peningkatan volume sekuncup. Peningkatan volume sekuncup yang berlangsung lama dapat terjadi apabila terjadi peningkatan volume plasma yang berkepanjangan. Akibat gangguan penanganan garam dan air oleh ginjal atau konsumsi garam yang berlebihan. Peningkatan pelepasan renin dan aldosteron maupun penurunan aliran darah ke ginjal dapat merubah penanganan air dan garam oleh ginjal. Peningkatan volume plasma akan menyebabkan peningkatan volume diastolik akhir, sehingga terjadi peningkatan volume sekuncup dan tekanan darah. Peningkatan preload biasanya dikaitkan dengan peningkatan tekanan sistolik. Peningkatan total peripheral resistensis atro TPR. Peningkatan TPR yang berlangsung lama dapat terjadi pada peningkatan rangsangan saraf atau hormon pada arteriol atau responsifitas yang berlebihan pada arteriol terhadap rangsangan normal. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Pada peningkatan TPR, jantung harus memompas secara lebih kuat, sehingga menghasilkan tekanan yang lebih besar untuk mendorong darah melintasi pembuluh darah yang sempit tadi. Hal ini disebut peningkatan dalam afterload jantung dan biasanya berkaitan dengan tekanan darah diastolik. Apabila peningkatan afterload berlangsung lama, maka ventrikel kiri mungkin mulai mengalami hipertrofi atau membesar. Dengan hipertrofi, kebutuhan ventrikel akan oksigen juga meningkat, sehingga ventrikel harus mampu memompas darah secara lebih keras lagi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pada hipertrofi, serat-serat otak jantung juga mulai tegang, melebihi panjang normalnya, sehingga menyebabkan penurunan kontraktilitas dan volume sekunjuk. Sekian penjelasannya tentang bagaimana etiologi atau penyebab ini memainkan peran sehingga menyebabkan terjadinya hipertensi. Semoga memberikan manfaat. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Daaah!